Kalau setia, susah. Kalau jujur, susah. Mengikuti iman, kita susah. Dalam pengertian duniawi, kita tetap miskin. Kita tidak bisa kaya. Kita tidak bisa untung. Kita tidak bisa menang. Kalau kita jujur. Kalau mengikuti kata iman. Innalhamdalillah. Wa inna syukra lillah. Wa inna s-tana'a kullahu lillah. Ahmaduhu wa ashkur. Wa atubu ilayhi wa astaghfir. Ya Rabbana laka alhamdu kama yanbagi li jalali wajihikal karimi wa azhimi sultanik. Ya Rabbana laka alhamdu hatta tarzah. Wa laka alhamdu idha radita. Wa laka alhamdu ba'dar widha. Ashadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Salawatullahi wa salamuhu alayhi. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal mu'minun. I'lamu annani usi nafsiyal khati'atal mudhnibah. Wa usikum jami'an bitaqallah. Wa ahuthukum ala taatihi wa taatihi wa taatihi rasulihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-hakim. A'udhu billahi s-sami'i al-alimi min ash-shaytanir rajim. Ya ayuhal ladhina amanu attaqu Allah. Wa kunu ma'a assadiquin. Wa qala al-rasulul al-habibu al-mustafa. Assadiquu al-masduqa. Sallallahu alayhi wa sallam. Ittaqillaha haithuma kunt. Wa atbi'is sayyat al-hasanata tamhuha. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kau muslimin, jama'ah jum'ah. Yang kami doakan semoga kita semua senantiasa dituntun oleh Allah. Untuk selalu berada di jalan Allah. Sampai kita menghadap Allah dalam keadaan dirahmati oleh Allah. Di awal ibadah jum'ah yang mulia ini. Marilah kita mengulang-ulangi ucapan di hati niat ikhlas lillahi ta'ala. Agar amal kita diterima dan diberkahi oleh Allah. Tabaraka wa ta'ala. Salawat dan salam. Mari kita ulang-ulangi. Untuk Nabi kita. Teladan kita. Kekasih kita. Pemimpin kita. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Teriring doa. Agar Allah subhanahu wa ta'ala. Menambahkan rasa cinta di hati kita. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Renungan dan himbauan. Ibadah jum'ah kali ini. Kita khususkan pada topik. Kembali kepada iman. Ar-ruju'u ilal iman. Li suki rita pe'ta. Kembali kepada iman. Ada dua pengertiannya. Yang pertama. Jumlah khabariyah. Ar-ruju'u ilal iman. Adalah jumlah khabariyah. Ungkapan informatif. Ungkapan informatif. Kembali kepada iman. Berarti tergantung kepada iman. Yang kedua. Adalah jumlah talabiyyah. Kembali kepada iman. Adalah ungkapan permintaan. Ungkapan ajakan. Yaitu. Mari kita kembali kepada iman. Yang pertama adalah jumlah khabariyah. Kembali kepada iman. Dalam pengertian. Informatif. Ungkapan informatif. Artinya. Bahwa. Perasaan kita. Tergantung pada iman kita. Kita bahagia. Atau kita susah. Tergantung pada iman kita. Siapa yang kita cintai. Dan siapa yang kita benci. Tergantung pada iman kita. Cara berpikir kita. Tergantung pada iman kita. Apa yang kita fikirkan. Tergantung pada iman kita. Kembali kepada iman kita. Apa yang kita rencanakan. Apa yang kita programkan. Dalam kehidupan. Dalam kehidupan keseharian. Tergantung pada iman kita. Ucapan kita. Ucapan kita. Tergantung pada iman kita. Tulisan kita. Tergantung pada iman kita. Amal perbuatan kita. Tergantung pada iman kita. Pilihan-pilihan. Keputusan-keputusan. Dalam kehidupan kita. Tergantung pada iman kita. Kata para ulama. Iman itu bertambah dengan ketaatan. Bertambah dengan amal. Dan berkurang karena dosa. Berkurang karena dosa. Saudara-saudara kita. Semoga kita termasuk di dalam. Rajin ke masjid. Karena iman. Kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam waktu yang sama. Banyak saudara kita. Yang malas ke masjid. Karena. Iman. Mereka masih lemah. Kita semua insya Allah. Rajin membaca Al-Quran. Rajin membaca Al-Quran. Karena iman kita. Selalu kita upayakan. Untuk kita tingkatkan. Dalam waktu yang sama. Banyak saudara kita. Yang tidak mengaji. Tidak membaca Al-Quran. Itu adalah cerminan iman. Itu adalah cerminan iman. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman. Dalam surah Az-Zumar. Ayat 9. Qul. Hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la'ya'lamun. Innama yatazakkaru ulul albab. Katakanlah. Samakah orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Samakah orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman? Innama yatazakkaru ulul albab. Sesungguhnya yang sadar hanyalah orang yang berfikir. Yang sadar hanyalah orang yang berfikir. Dalam sebuah hadis yang sahih. Al-Imamu Tirmidhi meriwayatkan. Bahawa Rasul sallallahu alaihi wa sallam bersabda. Mansaratu hasanatu. Wasaatu sayiatu. Fadhalikumul mu'min. Siapa yang bahagia dengan amalnya. Siapa yang merasa senang dengan amalnya. Dan sedih karena dosanya. Maka itulah orang yang beriman. Hadis ini dirilatkan oleh Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Dikeluarkan oleh Al-Imamu Tirmidhi. Disahihkan oleh As-Syeikh Al-Albani. Para jamaah sekalian. Yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Perasaan kita. Pikiran kita. Ucapan dan tulisan kita. Perilaku dan perbuatan kita. Seluruhnya adalah cermin dari iman kita. Kembali kepada iman. Dalam pengertian yang kedua. Yaitu jumlah talabiyah. Jumlah talabiyah. Ungkapan permintaan. Ungkapan ajakan. Mari kita kembali kepada iman. Mari kita kembali memperhatikan iman. Mari kita kembali menomorsatukan iman. Mari kita menjadikan iman sebagai pemimpin kepribadian kita. Mari kita memperbaiki iman kita. Mari kita merawat iman kita. Mari kita menjaga dan melindungi iman kita. Dari serangan hawa nafsu dan setan. Mari kita kembali kepada iman. Mari kita sungguh-sungguh mengikuti apa kata iman. Mengamalkan apa yang diperintahkan oleh iman kita. Seringkali kita menghadapi keadaan. Kita bisa dapat uang. Kalau kita berdustah. Kalau kita jujur tidak dapat uang. Ujian iman. Mau ikuti iman atau ikuti setan. Di sini kita mengatakan pada diri kita kembali kepada iman. Seringkali kita menghadapi pilihan-pilihan sulit dalam kehidupan ini. Kalau khianat dapat nikmat. Kalau setia tidak dapat nikmat. Kalau setia susah. Kalau jujur susah. Mengikuti iman kita susah. Dalam pengertian duniawi. Dalam pengertian duniawi. Kita tetap miskin. Kita tidak bisa kaya. Kita tidak bisa untung. Kita tidak bisa menang. Kalau kita jujur. Kalau mengikuti kata iman. Di sinilah. Ajakan ini menjadi penting. Ajakan ini menjadi penting. Kembali kepada iman. Ikuti kata iman. Dan jangan ikuti kata hawa nafsu. Jangan ikuti kata syaitan. Menjadi orang beriman dan bertakwa. Mudah diucapkan. Berjanji dan bersumpah. Dibawa Al-Quran. Disumpah. Dibawa Al-Quran. Untuk bertakwa kepada Allah. Mudah. Mudah dan gampang. Tapi pengamalannya itu yang sulit. Pengamalannya itu yang berat. Tidak usah tinggi-tinggi. Tidak usah jauh-jauh. Kita lihat. Kita jujur. Dimana kita salat subuh. Hari ini. Dimana kita salat subuh hari ini. Di masjid atau di kamar. Siapa dan berapa orang yang bangun sebelum subuh tanpa dibangunkan oleh orang lain. Tanpa dibangunkan oleh orang lain. Siapa dan berapa orang yang sudah baca Quran hari ini. Siapa dan berapa orang yang sudah berzikir yang banyak pada hari ini. Hari ini adalah hari termulia dalam sepekan. Hari Jumat adalah hari Eid dalam sepekan. Mari kita kembali kepada iman. Mari kita memperhatikan iman kita. Mari kita memupuk iman kita. Rasulullah SAW bersabda. Orang mu'min yang kuat. Orang mu'min yang kuat. Kuat imannya. Kuat ibadahnya. Kuat akhlaknya. Kuat ilmunya. Kuat ekonominya. Khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid da'if. Itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Dari mu'min yang lemah. Yang lemah imannya. Lemah akidahnya. Lemah tauhidnya. Lemah akhlaknya. Lemah ibadahnya. Lebih baik mu'min yang kuat. Daripada mu'min yang lemah. Lebih dicintai oleh Allah mu'min yang kuat. Dibanding mu'min yang lemah. Hadis ini adalah hadis yang sahih diriadkan oleh al-imam muslim. Para jamaah sekalian. Inilah renungan dan nasihat. Pada Jumat yang mulia ini. Semoga Allah SWT menuntun orang yang mengucapkannya. Untuk mengamalkannya. Sebelum yang mendengarkannya. Aku luku lihadaw astagfirullah liwalakum. Fastagfiruhu wa tugu ilaih. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdalhamidin. Wasyukur lahu syukra syakirin. Ahmaduhu wa ashkuru. Wa atubu ilaihi wa astagfir. Ashadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ala hadhan nabiyil habibil karim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah SWT. Ada dua pesan untuk mengamalkan kembali kepada iman. Yang pertama adalah selalu belajar Islam. Setiap hari. Menambah ilmu Islam. Setiap hari. Membaca, mendengar, menonton di media sosial tentang ilmu Islam. Setiap hari. Karena iman kita sesuai dengan ilmu kita. Kembali kepada iman berarti kembali ke pengajian. Kembali kepada iman berarti kembali membaca buku Islam. Kembali kepada iman berarti kembali konsultasi tentang agama Islam. Kembali kepada iman berarti kembali kepada media sosial Islam terpercaya. Yang kedua adalah as-sohbah as-salihah. Bersahabat dengan orang soleh. Menjalin persahabatan yang akrab dengan orang soleh. Andaklah kita sungguh-sungguh untuk mengakrabkan diri kita dengan orang yang soleh. Kalau bisa yang lebih soleh, yang lebih soleh dari kita. Itu penting. Oleh karena orang Arab mengatakan as-sohibu sahib. Teman itu menarik. Berteman dengan orang soleh, kita akan ditarik menjadi soleh. Berteman dengan orang yang jujur, kita akan jujur. Berteman dengan orang yang rajin beribadah, kita akan rajin beribadah. Perhatikanlah teman kita, perhatikanlah sahabat kita. Dan usahakan untuk menjalin persahabatan dengan orang-orang yang soleh dan atau lebih soleh. Mari kita berdoa kepada Allah SWT. Agar Allah SWT menambahkan iman kita. Agar Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita. Agar Allah SWT senantiasa menuntun kita di jalannya dengan caranya yang terbaik. A'udhu billahi minas shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma Rabbil Alameen. Wa israfil wa israfil. Fatir al-samawati wa al-arv. Alima al-gaybi wa shahadah. Anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yaktalifun. Ihdina limaktulifa fihi minal haqq biiznik. Inna ka tahdi man ta shau ila sirat mustaqim. Allahumma arina al-haqq haqq wa arzukna atiba'a. Wa arina al-batila batila wa arzukna ajtinaaba. Allahumma ghafir. Lil muslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat. Al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu al-da'awat. Wa qadil hajat. Rabbana a'inna wa la tu'in alayna. Wa ansurna wa la tansur alayna. Wa amkur lana wa la tamkur alayna. Wahdina wa yassiril huda ilayna. Wa ansurna ala man baga alayna. Rabbana ja'alna laka shakkarin. Laka dhakkarin. Laka rahhabin. Laka mitwa'in. Ilaika mukbitin. Laka awwahina munibin. Rabbana taqabbal taubatana. Wa gsil haubatana. Wa ajib da'awatana. Wa thabbit hujjatana. Wahdi kulubana. Wasaddit al-sinatana. Waslul sakha'ima kulubina. Allahumma hatha du'auna wa minkal ijabah. Innaka kulta wa qawlukal haqq. Uda'uni astajib lakum. Fasta jib du'a'ana ya rahman. Rabbana atina fi dunya hasana. Wa fil akhirati hasana. Wa qina azaban nar. Allahumma amin. Wa sallillahumma sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astagfiruka. Fa'atul ilaiki. Wa aqimussala. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel Da'wah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.